Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara kita jumpa lagi dengan WhatsApp Motor Kali ini kita akan bahas Banyak pertanyaan dari subscriber Tentang Perbedaan antara RRA 20 Dengan RRA 17 Disini kita akan bahas Tentang, kita akan ukur Tentang perbandingan Rasionya Supaya nanti kita dapat memilih Mana yang tepat untuk nokanas kita Karena nanti hubungannya dengan Lid clap Ini yang 20 17 Sama yang standar sekalian Oke, kita akan ukur Supaya nanti dapat kita menentukan Meskipun nanti Jenis Nokanasnya yang standar Dengan yang RRA beda Fokus saja nanti kepada dua hal ini Yang 17 Dengan yang 20 Mana yang lebih menguntungkan Tentang lidnya Oke, sebelum kita bahas Mari kita subscribe terlebih dahulu Ya Kalau tidak jelas silahkan di komentar Oke, langsung disini kita Oke Kita langsung di RRA 17 Ya Rasio RRA 17 Kita tulis disini Biar ingat ya Biar ingat Oke, langsung kita gambar Seperti ini Kita gambar bulatannya disini Satu Supaya lebih jelas saja Disini Disini Ya Ini memang sengaja Saya buat seperti itu Supaya mudah Oke Sekarang kita akan ukur dulu Diameter Rulernya Yang 17 Yang 17 Dikatakan ruler 17 Karena memang Diameternya adalah 17 mili Oke 17 mili 17 mili Kita ukur lagi Pen Pen dalamnya Atau pen pelatuknya Adalah 12 Ya 12 mili Kemudian kita akan ukur Baut setelan klep Pakai ini saja Oke 6 mili 6 mili Kenapa kita mengukur ini Supaya kita dapat menentukan titik pusatnya Titik pusat Titik pusat Oke Kita buat titik pusatnya dulu Berarti 17 mili Dibagi 2 Berapa? Titik pusat Bagi 2 Sama dengan berapa? 8,5 Yang 12 Berarti titik pusatnya 6 mili Berarti 6,3 Ini Pembaginya nanti Kita bikin dulu Oke Langsung saja kita ukur Dari Titik pusat pen Ke titik pusat ruler Ya Ini ke sini Ukurannya Kita akan sulit Menentukan titik tengah Makanya kita kasih ini Jadi Ini Kita akan ukur Di titik luar Kita tulis ini Biar mudah Luar Ini Perhatikan di sini Ini Harus tepat Sedera Ya Oke 44 Sedera 44 Di sini Luar Ya Kita tulis Kalau di sini Kita ukurnya dalam Lebih mudah Ukur dalam Oke Segini Langsung kita masuk Ke sini 21 23 23,5 20 21 22 23,5 23,5 Oke Sekarang Posisi ini Antara 44 Dengan 23 Sekarang ini luar Kalau di luar Berarti bagaimana Dikurangi ya Berarti nanti 44 44 Kurang 8,5 Kurang 6 Jadi titik pusatnya ketemu Berapa Berapa 29,5 Ini Jarak Antara Titik pusat Pen 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 Pelatok Ke titik pusat Ruler 29,5 Sekarang ini 23 Kalau dia Di dalam Berarti nanti Ditambah 23,5 Ditambah 6 Ditambah 3 Berapa 32 Hasilnya 2,5 Oke Sekarang Rasio RRA 17 Ini Adalah Ya 32,5 Dibagi 29,5 Sama Dengan Berapa 10 Berartikan RRA Adalah 1,10 Berbanding 1 Oke Selesai Kita ya Yang Ruler 17 Sekarang Kita Masuk Lagi Yang Rasio RRA 20 Kita Gambar Lagi Disebut 20 Karena Memang Rulernya 20 Oke Kita Kita Ukur 20 Disini Adalah Diameternya 20 M Disini Tengah-tengahnya Ini Tetap Sama Sedera Yang 12 Miling Yang Ini Yang Ke Baut Terang Klep Sama 6 Miling Kita Cari Titik Pusat 6 Milih Bagi 2 3 Diameternya Yang 12 Bagi 2 6 Yang 20 Bagi 2 10 Perhatikan Oke Sekarang Akan Kita Ukur Ya Kita Tulis lagi Luar Biar Mudah Ini Dalam Oke 45 1 2 3 45 Disini 45 Ya Kemudian Dari sini Kita Masuk Titik Terdalam Sini Kesini Belumpas Kita Paskan Betul 23 5 Sama Ya 23 5 Oke Sekarang Kita Hitung Jadi 45 Dikurangi 8 5 Kurangi 6 Sama Dengan Berapa 29 Pas Pas Ya Kemudian Yang Ini 23 5 Tambah 6 Tambah 3 Tambah Dengan Berapa 32 5 Ini Hampir Sama Ini Sedera Ya Kita Ukur Lagi Yang Sini Supaya Lebih Pas Betul Ya Betul Oke Berarti Rasio RRA 17 Eh Rasio RRA 20 20 Sama Dengan 32 5 Bagi 29 Sama Dengan Berapa 32 32 5 Dibagi 29 Nah 1 12 Perhatikan Sedera Ini Hampir Sama Sedera Ya Rasionya 1 1 Sama Berbanding 1 Oke Untuk Ini Kesimpulannya Bagaimana Perhatikan Antara RRA 17 Dengan RRA 20 Ini Rasio Rocker Arm Sama Ya Panjang Sedikit Yang Malah Yang 20 Artinya Lebih Besar Sedikit Yang 20 Untuk Mempengaruhi Lip Tidak Lip Berpengaruh Tapi Kedua-duanya Ini Sama Antara RRA 20 Dengan RRA 17 Lip Nya Hampir Sama Kita Tulis Sini Kita Cek Dulu Yang Standar Apa Dihitung Apa Tidak Kalau Yang penting Ini Dulu Pengaruh Terhadap Lip Lip Noken Ya Lip Clap Perhatikan Disini Ada Noken As Anggaplah Noken As Ini Yang Belum Begitu Jadi Ini Oke Kita Lihat Disini Tinggi Bubungan Adalah 29 9,3 Tinggi 29,3 Diameter Base Circle Base Circle 20 21 22 22 Berarti Lip Noken Sama Dengan Berapa 29,3 Kurangi 22 Ini Dikurangi 7,3 Perhatikan Lip Noken 7,3 Sekarang Yang Pertama Lip Noken R R A Lip Clap Noken Terus Lip Clap R R A 17 Sama Dengan Lip Noken 7,3 Dikali Dikali Rasio Roker Arm Nya Disini Satu Koma Berapa Tadi Hitungan Pertama Satu Koma Satu 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 Koma Satu Sama Dengan Berapa Delapan Koma Nol Tiga Yang Yang Kedua Lip Clap R R A 20 Sama Dengan 7,3 Lip Noken Tetap Sama Dikali Satu Koma Berapa Nih Satu Dua Satu Koma Satu Dua Sama Dengan Berapa Tetap Lapan Berapa 8,17 Ingat Sedara Hampir Sama Sedara Ini Saya rasa Untuk Ininya Sama Sebenarnya Cuman Hasil Pengukurannya Ya Karena Ini Kan Namanya Buatan Ya Maka Untuk Rasio Roker Arm Sama Sama Beda Sedikit 1,1 Dengan 1,2 Tinggi Lip Nya Lebih Tinggi Justru Yang RRA 20 Ya 8,17 Kalau ini 8,03 Nah Saya rasa Demikian Ya Tapi Nanti Kapan Kapan Akan Kita Ukur Pelatuk RRA 17 Dan 20 Terhadap Profil Noken As Nanti Kita Gambar Grafiknya Grafik Noken As Tapi Bukan Hari Ini Nanti Hari Kedepan Akan Kita Kita Hitung Per Angkatan Klep 1mm Dimana Perbedaannya Terhadap Karakter Mesin Kedua Plato Klep Ini Tentu Ini Karakternya Berbeda Besok Akan Kita Buktikan Untuk Grafik Karakternya Nanti Akan Kita Hitung Akan Kita Hitung Dan Akan Kita Gambar Nah Saya Rasa Cukup Sekian Dulu Sudara Supaya Mengetahui Tentang Rasio Rocker Arm Antara RRA20 Dengan RRA17 Nah Tergantung Nanti Tinggal Keawetan Artinya Sama-sama Terpasang Bisa Sedara Ya Oke Saya rasa Demikian Kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima